Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Kita segera akan membahas sebelumnya video Tentang berita-berita politik Terupdate yang akan saya sajikan kepada kalian semua Semoga teman-teman tidak ketinggalan berita-berita Terupdate tentang perpolitikan kita di tahun akhir ini Tanpa perlu banyak bahasa-bahasa Kita akan segera bahas video yang satu persatu Akhirnya datang pilah matbangsa jangan main-main Sekarang Prabowo mulai bergerak Anggap Di dalam hati saya Saya menganggap Yang tidak ikut Mau menyelamatkan kekerjaan bangsa Untuk kebagian rakyat Saya anggap dia pengkhianat bangsa Pak berarti Rocky Gerung Siapa lagi yang ditangkap kemarin Teman-teman ya Yang tim suksesnya Anies Baswedan itu Yang ya pokoknya yang menentang-menentang hilirisasi Berarti mereka pengkhianat dong Pak Setiap mereka yang menentang hilirisasi Adalah pengkhianat Nah tegas itu Pak, bagus Ayo Ini malu sekian Kalau kita kompak Kalau kita bersatu Kalau kita kursakan pikiran kita Kepinteran kita Pengalaman kita Ini malu Yang beri kepercayaan dan mandat kepada saya Saya bertanggung jawaban rakyat Indonesia Saya bertekad Untuk berjuang sekeras tenaga Wow Merinding Pak Merinding Ya teman-temannya Bikin merinding teman-teman Itulah baru bilang ya Pak Prabowo akhirnya mulai bergerak Ya setiap kalian yang tidak Menyetujui atau menentang Dimana Indonesia Melakukan produksi dalam negeri Mengembangkan sumber daya alam Yang sudah berikan Tuhan Kalian adalah pengkhianat Jadi mulai sekarang teman-teman Jika kalian melihat ada orang-orang Yang mengaku orang pintar Tapi mereka dengan segala bacot Mereka menentang Hidrisasi yang akan dilakukan di Indonesia Anggap mereka adalah pengkhianat bangsa Teman-teman Itu Pak Prabowo yang berkata sendiri Merinding ya Merinding teman-teman Jokowi efek Saat ini Walaupun Bapak Jokowi Sudah pensiun Tapi Jokowi efek itu masih Masih membahana Kemana pun Jokowi pergi Wartawan itu selalu mengikuti Karena pemberita tentang Jokowi Masih diminati oleh rakyat Indonesia Bahkan selalu menjadi trending topik Masalah Jokowi Gak heran Kalau anak-anak abah Anak-anak Kebo Pada mangkel Pada ngedumel Ngomel-ngomel Ketika Bapak Jokowi Nyamperin Riguan Kamil Kalau memang Bapak Jokowi sudah pensiun Sudah kalian ngapain Ngomel-ngomel Ketika Bapak Jokowi nyamperin Pak Lutfi Jawa Tengah Kalian tantrum Ya kan Ketika Bapak Jokowi nyamperin Ibu Kofifa Kalian tuh sibuk Tuh tantrum Tantrum Ketika Bapak Jokowi Nyamperin cucunya di Medan Takut kalah Takut kalah Udah lah Bu Mereka rakyat Kalah Ibu Jangan Jangan ngeledek Ngedek lah Bapak Presiden Di depan Puan Bahlil Sentil Pihak yang kalah Pilkada Singgung Prabowo Berkali-kali Maju Pilkada Seru ini Calon Bupati Wali Kota yang menang Tapi ada juga yang kalah Dalam ruangan ini Jadi menang Maupun kalah Saya pikir yang menang Jangan Jumawa Bagi kita semua Yang kalah juga Jangan bersedih Kita ikut Motivasi dan daya juang Bapak Presiden Prabowo Kalah berkali-kali Tapi maju terus Akhirnya menang Sudah ada contoh Jadi Kalau baru kalah sekali Jangan menyalahkan Institusi lain dong Aduh Jangan menyalahkan Yang lain Maju terus Maju terus Siapa tuh Yang menyalahkan Institusi Kepolisian ya Siapa tuh Dari partai mana tuh Langsung disentil Usaha sampai Jadi kita harus Partai Golkar Harus betul-betul Mampu memainkan peran Bapak Presiden Hadirin yang berbahagia Untung ya Bumi Gawati Gak datang Kalau datang Habis Motor dimana Bukanya Ya Mukanya motor dimana Aduh Jangan kalah Masih kalah Satu kali Udah nyalahin Institusi Tajam itu Next Saya Bapak Pres Presiden Terus Kan nanya Ya Ya otomatis Tunggu Di momen dimana Bumi Gawati Buat tertawa Ganjar Pranowo Jangan ketawa loh Biar tau Kalau jadi Presiden Pensiun Bapak Pres Sama Presiden Itu Ngambil dimana Dimana Gitu kan Karena saya kan Gak pernah ngurusin Terus dari Seknek Ibu Ibu harus milih Maksudnya Iya Karena Pensiun itu Satu Loh Jadi saya selama Bapak Pres Itu Loh terserah Ibu mau yang mana Ya saya juga mikir dong Eh gak taunya Antara Bapak Pres Sama Pensiun Presiden Bedanya Cuman Saoblek Nah Lo jangan ketawa Lo biar tau Kalau jadi Presiden Eh Dipikir enak Eh bener gak Biar tau Kalau jadi Presiden Dih jauh 16% Mesti jauh sekali Kalian mau Milih jadi Presiden Mungkin lawannya Akan berhadapan Dengan Gibran Kalian pilih mana Gibran Atau Sejarah perjalanannya Kita lihat bahwa Memang Relawan Jokowi Ini memang Relawan yang paling Bersahan ya Dibanding sama Yang lain Karena yang lain Gak ada relawan Ibu Mega Gak ada relawan SBI Gak punya relawan Jadi kalau saya Pernah ditanya juga Ini kok relawan Mustinya kan Udah bubar Begitu Saya bilang Saya udah pernah Mau bubarin Berapa kali Tapi gak ada Yang mau bubar Jadi Komitmennya Ternyata Enggak mau Mau ngawal Pak Jokowi Dan segala Jadi memang Enggak ada matinya juga Jadi Ya kita Kalau lihat begini Kita senang juga Ada antusiasme Jadi sejarah perjalanannya Kita lihat bahwa Memang Ya pendukung Pak Jokowi Masih tetap loyal Sampai detik ini teman-teman Nomor HP di kaskus Fufu Fafa Diduga diubah Refli Harun Tak bisa dihapus Orang sibuk kerja Ini masih Ngorek Ngorek Fufu Fafa Ya Pro Sekelas profesor Kok kayak gini Teman-teman ya Ini kapan Indonesia mau baju Kalau orang-orang Yang mengatakan Diri mereka Profesor Orang pintar Tapi bukannya sibuk Membangun negeri Tapi sibuk Ngorek Fufu Fafa Tak berempati Bagaimana Ada sebuah keluarga Yang ingin terus Mempertahankan kekuasaan Di Indonesia Tapi mereka Tidak memiliki empati Mereka tidak memiliki kepedulian Yang mereka inginkan Hanya terus Apakah ini adiknya Dokter Tifa Lucu lagi Supaya tahu Tahu gak Bapak saya Presiden pertama Republik Indonesia Pahlawan nasional Proklamator Bapak bangsa Gak punya rumah Tahu gak Rumah dari pemerintah Ini lagi diurus nih Aku bilang gile deh Indonesia nih Keren tau Jadi gak punya Jadi kan Saya lagi Mesti ngurus Lagi Udah gitu Ya kasihin aja gitu Ini juga presiden gitu Gitu aja Murus aja Segala Semua Jadi birokrasi itu Mungkin panjangnya Berapa kilometer Lo ya dong Itu hak Lucu lagi Supaya tahu Tahu gak Ya ampiw nih Ahaya dan Mas Gibran Mereka anak presiden Tapi gak pernah menyebut Saya anak presiden Ini kan Bu Mega Sampai mengkritik Soal makan berisi gratis Dengan harga 10 ribu rupiah Itu tidak memenuhi Tergantung sudut pandangnya ya Mungkin kalau dari sudut pandang Mereka yang Biasa makan Di kota Mungkin angka 10 ribu Sangat dianggap kecil Tapi bagi saya Yang orang desa 10 ribu itu bisa bermakna 10 ribu bisa makan Nasi dengan telur Empat loh Kan gitu loh Ini bisa Jadi 10 ribu itu Bisa menjadi nilai Yang cukup baik Mana kala Dikelola secara baik Dikelola secara baik Karena Barangkali orang gak tau sih Berapa belanja dapur Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia itu Kebutuhan dapurnya Mayoritas warga Itu tidak jauh dari Angka 30 ribu 20 ribu masih bisa makan enak Karena apa? Yang penting Berasnya ada Dan lauk-lauknya 20 ribu itu masih bisa Makan dengan enak Sebenarnya kalau di desa Tergantung Wilayah ya Karena setiap wilayah kan Harga berbeda Ya tergantung Betul sekali Tergantung dari sudut pandang Soalnya Ibu Megawati Kemarin nyiri soal Ya hitung-hitung lagi deh Soal 10 ribu satu anak Ya ini bukan soal Bagaimana hitung-hitung lagi Makanan apa yang akan didapat Dimana 10 ribu saja Akan sangat berharga Bagi anak-anak yang Tidak mampu Yang hanya Lihat Dengan mengingini Teman-teman yang lain Yang mempunyai uang Hidup berkecukupan Itu jajan Ketika waktu istirahat Saya pernah mengalami Teman-teman Saya ada di posisi itu Dimana saya Hanya lihat Teman-teman saya Itu berjajan Ketika jam istirahat Saya tidak punya uang Saya juga tidak bisa Memaksakan keadaan Teman-teman ya Dan ketika Pemerintah hadir Dan kemudian Di saat jam istirahat Ada makanan gratis Yang diberikan Tidak peduli Itu makanan apa Ya teman-teman ya Nasi putih pun Sama tempe Ataupun tahu pun Saya bersyukur Anak-anak yang tidak Mempunyai Apa-apa Di saat jam istirahat Akan sangat bersyukur Jika diberi makanan Ya Masih banyak Anak-anak kita Ya Anak-anak di Indonesia Yang Mengalami hal-hal Seperti itu Teman-teman Ya sekali lagi Dari sudut pandang Ya Bagaimana pendapat kalian Semua teman-teman ya Nah ya Masih-masih taraf Perekonomian Di setiap masyarakat Itu beda-beda Ada yang Hari ini bisa Memberikan jajan Seribu-duaribu Kepada anaknya Ya Lima ribu Sudah bersyukur Ya Kan dalam Ekonomi yang semakin hari Semakin surat ini Buaran pemerintah Memberikan Sepuluh ribu Untuk Anak-anak Bisa makan Dengan Uang Sepuluh ribu tersebut Bersyukur Minta ampun Ya Bagaimana pendapat kalian Teman-teman ya Jadi janganlah Permasalahkan hal itu Niat baik kok ya Pemerintah mau hadir Di sana kok Mau dikritik-kritik Dengan seperti itu Bagaimana pendapat kalian Teman-teman semua ya Semoga kalian bisa Mendapatkan pesannya Silahkan tulis di kolom komentar Pandangan-pandangan kalian Pandangan politik Soal berita yang kita bahas Hari-hari ini Saya pamit dulu See you on the next video guys Saya NKRT Bye guys